Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam dan semoga Allah SWT memberi kita kesehatan dan keafiatan, khususnya kepada adik-adik semua, para kader, jimpunan mahasiswa Islam yang bersama dengan saya di ruangan ini. Mudah-mudahan selama di NTB yang dari luar daerah ya, mudah-mudahan mendapat kesan yang baik, lebih matang lagi menjadi kadang HMI, dan lebih kontributif ya untuk kemajuan Indonesia yang kita cinta insyaAllah pada masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan. Dan setelah kuji syukur kepada Allah SWT, saya sampaikan terima kasih kepada moderator yang tadi membaca sifat saya. Dari mana? Dari Jakarta. Kujuk Jawa. Dan sebelah kanan, batu musra ya. Alhamdulillah, selamat berbaik. Dan teman-teman panitia yang mengundang saya untuk sharing pada malam hari ini. Saya baca di undangan, ini adalah latihan kader tingkat 3, tingkat lanjut. Artinya yang hadir di sini, insyaAllah sudah faham dari A sampai Z-nya. Tentang HMI, elang vitalnya, filosofinya, visinya, dan dinamikanya. Serta apa yang diharapkan dari HMI oleh umat dan juga oleh orang-orang. Tema pada malam hari ini, populisme Islam. Adik-adik, saya mulai dari, katakanlah refleksi saya pribadi terhadap satu artikel yang ditulis oleh seorang profesor asal Turki di Harvard. Namanya Mustafa Akyol. Beliau juga menulis beberapa buku yang salah satu bukunya memang saya miliki sudah agak lama, diterjemahkan oleh penerbit Nizam dengan judul Islam Tanpa Ekstremisme. Mustafa Akyol dalam sebuah artikel menulis tentang fenomena ateism di Turki. Fenomena ateism itu. Ada cukup banyak inusperasi dalam tulisan itu. Di antaranya, seorang mahasiswa. Masih pada Jilba datang kepada profesornya dan menulis. Lalu menceritakan bahwa di keluarganya itu sudah ada tiga macam orang dari sisi keyakinan. Ada yang masih muslim, ada yang tidak muslim tapi masih teism, masih percaya kepada Tuhan, tapi sudah tidak Islam. Dan juga ada yang ateis. Yang Jilba ini mengatakan kepada profesornya bahwa saya termasuk yang ketiga. Dia berdua dari Islam dan menjadi ateis. Mustafa Akyol kemudian membentangkan beberapa faktor. Berangkat dari hasil survei di Turki yang menurut saya cukup menarik. Kalau kita baca di muat di situ, tahun 2008 itu ateis di Turki 1%. Lalu 2018, dalam 10 tahun, dia berlipat menjadi tiga kali lipat. Pertumbuhannya 300% dari 1% menjadi 3%. Orang yang tidak percaya Tuhan. Bukan tidak percaya agama, bukan tidak percaya Islam, tidak percaya Tuhan. Apa yang menarik? Rentang waktu survei itu adalah saat yang sama ketika partai politik Islam memegang apu kepemimpinan Turki. Pada saat AKP itu berkuasa, dan sampai sekarang masih berkuasa, itu terjadi ternyata di kalangan anak-anak muda. Kampus-kampus, soal bahasa kita kelompok milenial, bahkan lebih dari yang milenial juga itu sudah lintas usia. Itu ternyata terjadi proses, kalau bahasa politiknya mungkin de-Islamisasi. Bukan hanya de-Islamisasi, de-agamanisasi. Tiga kali lipat jumlah orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa kita yang jajamota PKI. Pada saat partai politik Islam itu memegang tampuk kekuasaan. Dan bahkan pada saat adukan panya masif. Bagaimana populisme Islam di Turki, yang dikanalisasi menjadi satu kekuatan politik luar biasa, lalu kemudian memimpin negara, itu kemudian diklorifikasi sebagai wujud dari Neo-Otoman. Terus saya, mohon maaf adik-adik, mana juga kita, anak-anak muda kita memilakan Herboga, lebih daripada tokoh-tokoh bangsa yang ada. Memilakan Turki, lebih daripada bangsa yang ini. Teman-teman, adik-adik, itu yang punya medsos bisa lihat. Nah, tapi dibalik itu, dibalik itu ternyata populisme Islam ala Turki, populisme Islam ala Turki, itu ternyata tidak menyebabkan Islam lebih kokoh lagi di tengah masyarakat Turki. Jadi survei ini membuktikan bahwa tidak ada satu hubungan organik antara tren populisme Islam yang menaik dengan semakin naiknya kekuatan umat. Kan kalau kita bicara kekuatan umat, itu kita mulai dari fondasi yang paling dasar. Bisa enggak sih kita pertahankan keimanan dari yang ada? Sebagai seorang muslim, ini tokoh enggak? Kalau kemudian terjadi arus, kalau kita namanya hijrah kan disini, hijrahnya disini kan bagus, tapi diperlukan itu sebaliknya. Ada peningkatan tiga kali lipat, orang yang tidak beragama pada saat kekuatan politik Islam memimpin negara. Nah, ketika masuk lebih dalam, ketika masuk lebih dalam, dicoba, ditelah, apa sih? Kok bisa terjadi seperti ini? Bukan mestinya. Kalau kita bicara tentang, katakanlah kita pakai frame strukturalisme, misalnya. Atau kita bicara satu dari dua pendekatan di dalam dakwah. Satu pendekatan itu di dalam dakwah itu adalah mulai dari individu. Pendekatan yang lain adalah membangun sistem. Kenapa pendekatan yang kedua ini sering menjadi favorit? Lalu kemudian orang mengatakan bahwa dengan negara Islam, selesailah semua urusan kita. Yang kenyang jadi, yang lapar jadi kenyang, yang sehat jadi, yang sakit jadi sehat, dan seluruhnya. Karena memang dianggap bahwa dengan adanya suprastruktur negara, itu kemudian, dia akan menarik, semua umat jadi, umat yang maju. Nah, tapi ternyata kasus Turki kan tidak kentik. Minimal dari sisi jumlah umat Islam, yang ternyata tidak semakin kuat, ke, apa namanya, komitmen keislamannya, secara kuantitatif juga, banyak yang beralim. yang menjadi artis. Kenapa? Ketika kita ahl lebih dalam. Salah satu sebabnya adalah, karena, wacana atau narasi keislaman yang tumbuh, marah, dan bertambah di era populisme Islam, ala AKP dan Erdogan, adalah narasi yang didominasi oleh politik dan kekuasaan. Jadi, ada sampai tingkat terlentu, kalau bahasa kita, anak-anak muda itu gitu, ketika simul-simbul Islam yang ada di ruang publik itu, kontok-kontokan dari kekuasaan saja. Semuanya mengatasnamakan populisme Islam. Dan kalau kita bicara tentang populisme, ide dasarnya adalah mengartikulasikan kepentingan people dan populi, perhatian. People dalam Islam sama dengan umat. Artinya, mau mengatakan kepentingan umat, ini untuk umat, kan itu populisme. Secara paling mendasar. Walaupun kemudian, bisa saja berkembang variannya dalam bentuk yang banal ketika praktek politik yang ada terjadi, itu beralih populisme Islam dari mengartikulasikan kepentingan umat menjadi mengartikulasikan demagogik sosok-sosok tertentu. untuk kepentingan. Jadi ketika dia bicara tentang kepentingan umat, maksudnya adalah kepentingan dia. Jadi dia personifikasi umat pada dirinya. Nah, itu juga satu penyakit terus terang ya. Ketika kita memperkecil Islam hanya pada figur, bahkan hanya pada gerakan tertentu, hanya pada organisasi, hanya pada gagasan, karena Islam jauh lebih besar dari itu semua. Nah, ketika populisme Islam itu kemudian, narasi yang muncul, yang mengampung di ruang publik, di media, di, apa namanya, di banyak media resmi maupun di media sosial, gontok-gontokkan antara tokoh-tokoh umat sendiri. Kemudian ketika bicara, bicaranya adalah bicara kepuasaan, pragmatis, siapa dapat apa. Tidak ada bicara tentang surah al-mahun. Jadi populisme Islam itu tinggal catangnya saja, tapi isinya itu keselot semuanya. Jadi kosong melompok yang terisi hanya kepentingan-kepentingan elektorasi. Contoh dari Turki ini, menurut saya penting untuk kita apa ya, kita berdiam sejenak itu. Ya wakfah, kalau kata orang Arab itu wakfah tetap mulia. Jadi di tengah semangat kita, kemudian apa, dinamika yang kita ciptakan, gerakan-gerakan, kita harus ada waktu untuk selalu berdiam sejenak itu. Untuk mengecek narasi Islam di ruang publik itu benar enggak narasi itu menggawa kemaslahan untuk Islam. Benar enggak narasi yang, coba sekarang narasi yang ada apa. Ketika bicara tentang populisme Islam di Indonesia misalnya, kita loncat ke Indonesia, apa yang Anda saksikan? Apa yang disuarakan oleh misalnya kita bicara beberapa tokoh-tokoh yang sama tokoh. Misalnya, misalnya kita bicara tentang anti-jinak. Jadi, itu dijadikan sebagai narasi pengikat. Yang namanya populisme itu kan titik lemahnya itu selalu adalah dia terdiri dari elemen-elemen yang sangat cair, yang mudah pisah, sehingga perlu narasi pengikat. sayangnya narasi pengikat kita itu sering bicara atas sama populisme Islam, tapi narasi kita jauh dengan kaedah Islam. Sejak apa Islam bicara tentang etnis? Anda bisa jumpai dalam Al-Quran misalnya. Islam bicara tentang warna kulit, bicara tentang mata sikit atau mata belom, enggak ada. Yang itu sudah dipotong habis. Ketika saja dulu ada dijelaskan oleh Rasul dan kaedah kita akan ditakaruh. Jadi Islam sudah selesai dengan warna kulit, suku, bangsa, ras. Jadi ketika populisme Islam itu isinya adalah anti Cina sebagai etnis. Itu menurut saya bagian dari kalau kita biarkan akan membuat orang bertanya-tanya tentang kebenaran Islam. Karena kan ber-Islam itu adalah sesederhana siapa budu Anda. Jadi ketika kita sebagai kata-kala corong-corong dari kepentingan umat, tapi isu narasi yang kita pakai itu suatu isu yang bertentangan dengan kaya-kaya yang paling berdasar maka nanti akan berbalik kepada kredibilitas Islam sendiri sebagai ajaran yang sempurna dengan Allah subhanahu itu yang Nabi Sallallahu 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 Jadi kata Rasul Sallallahu Sallallahu Ma'anta bimuhadithin qawman bihadithin la tabluhu uqulul illa kana liba'uni fitnah Engkau kalau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai tidak dapat diterima oleh akal kolektif yang hidup di tempat itu akan memiliki fitnah Nah karena itu ketika bicara populisme islam saya lebih tertarik kepada apa sih narasi yang kita bisa isi di populisme ini karena populisme islam itu kan kategorinya metal menurut saya ya populisme islam bisa baik bisa buruk jadi populisme islam dalam arti menyuarakan kepentingan umat baik itu kemudian dia pertentangan secara diametral dengan elit ketika elit itu berbuat misalnya kebijakan kebijakan atau menjalankan praktik pemerintahan yang tidak sesuai dengan ajaran islam atau kemudian atau dia tidak berkentangan secara diametral tapi memang artipulasikan memperkuat kepentingan umat nah ketika memperkuat kepentingan umat ini kemudian diisi dengan narasi apa sih narasi yang kita perlukan sekarang ya menurut saya terlalu banyak data-data yang menunjukkan bahwa ketidakberdayaan ekonomi kita sebagai umat itu satu masalah popok yang melahirkan ketidakberdayaan yang lain kan kalau kita baca bukunya Jeffrey Winters kapan oligarki itu bisa berdamai dengan demokrasi ketika kelompok mayoritas memiliki ketidakberdayaan ekonomi itu terjadi di kita jadi ketika populisme islam itu dikawal isinya narasinya teman-teman HM ini juga pajak misalnya kata buli atau umat bela islam kok untuk menurunkan atau menuntut seorang yang namanya Al-Khok misalnya kita bisa umat ini bisa mengumpulkan sumber daya lah ketatakan membangun sentimen kolektif terlepas dari setuju atau tidak setuju tapi terjadi itu bagian dari populisme tapi kenapa ketika bicara tentang apa ya membangun satu leverage ekonomi misalnya tidak pernah ada kesepakatan tidak pernah ada kesepakatan nah itu menurut saya yang penting dalam pandangan saya populisme islam itu kategori yang netral dia bisa manfaat bisa mudarat contoh dia mudarat ketika corong-corongnya diisi oleh para akunturil politik yang menunggangi gelombang populisme islam itu tanpa ada track record keumatan dan keislaman yang jelas lalu selapanya kita ikut dalam gendang dan diramanya lalu setelah itu selesai saja tapi ketika populisme islam itu dikawal dengan baik salah satunya misalnya populisme islam itu sehat ketika dia berada di ruang konstitusional misalnya satu contoh nah populisme islam dalam arti aspirasi agar kepentingan umat itu bisa terwadahi di dalam katakanlah rule kita bernegara bagaimana terwadahi dalam undang-undang misalnya dulu puluhan tahun satu contoh kes pesantren itu tidak diakui sebagai subsistem di dalam pendidikan nasional kita maka kemudian populisme islam mendorong melalui partai-partai yang ada termasuk alumni-alumni htmp yang ada di dbr lalu lahirlah undang-undang sistem pendidikan nasional dimana pendidikan keagamaan itu diakui sama pesantren itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan lalu populisme islam semakin menguat lagi jadi itu orang lagi kemudian undang-undang pesantren itu menurut saya itulah populisme islam dalam negara demokrasi kita yang kemudian menghasilkan output output yang kita lihat ke depan output yang nyata yaitu regulasi dengan seluruh keberkirakan karena filsafat dari undang-undang adalah di setiap ayat itu ada uang atau anggarannya jadi ketika anda bisa memasukkan satu ayat di dalam undang-undang itu pasti akan ada ikutan dalam budgeting policy jadi ketika ada undang-undang pesantren jangan dibaca sebagai ayat-perayat tapi itu artinya apa? negara akan mengalokasikan sumber daya populisme islam dalam bentuk seperti itu bagus ada juga populisme islam dalam bentuk apa? objektifikasi hukum-hukum islam misalnya contoh kita negara dengan regulasi keuangan islam paling lengkap di dunia semua kita punya undang-undang perbankan syariah asuransi syariah kemudian sukuk atau obligasi syariah kemudian undang-undang wakaf undang-undang aru semuanya itu kan objektifikasi arti objektifikasi adalah satu norma yang datang dari islam masuk dalam proses politik yang formal kemudian disepatati secara substansial dengan proses pembangunan suara dan seterusnya di parlomen menjadi satu produk hukum positif itu Pak Yusri biasanya panjang lebar menjelaskan nah ketika populisme islam bisa berbentuk seperti itu itu satu hal yang baik tapi ketika populisme islam isinya adalah demagogi ujaran kebencian kemudian politik elektoral transaksional menurut saya tidak musahil pada saat sekarang kita melihat orang rame-rame menghampiri islam sebagai kuasa ketika mereka melihat wacana tentang keislaman itu hanya tentang kekuasaan dan konflik mereka akan menjauh seperti hanya itu karena itu menurut saya relevansi dari teman-teman kader-kader utama ini adalah anda punya kewajiban kewajiban bukan pilihan tapi kewajiban karena ketika anda di HMI anda dengan sengaja mempersiapkan diri anda menjadi keadaan kumpulan mahasiswa islam anda orang-orang yang beriman dengan milih-milih islam anda orang-orang yang punya faith yakin bahwa pesan-pesan islam itu adalah pesan terbaik untuk kehidupan maka kewajiban anda semua teman-teman dimanapun anda berada adalah memalua populisme islam agar narasi yang anda itu memang koheren dengan kepentingan kita ya mohon maaf pelajaran dari apa namanya kontestasi demokrasi kita kan minimal dua kali yang terakhir itu kan menunjukkan bahwa populisme islam itu dibajak dalam bahasa saya mungkin banyak yang setuju dibajak artinya dibajak apa tiba-tiba satu tokoh tertentu ditahbiskan sebagai representasi islam tidak punya trak-rakot islam tidak kenal tidak faham lalu setelah selesai ya kemudian selesai saja tapi dalam proses dari mulai sampai selesai itu sosial kos dan umat kos kos yang ditanggung oleh umat itu besar-besar dalam bentuk apa segregasi sosial putusnya sedang terrohi kemudian rusaknya ruang penuhnya dengan ujaran dan semuanya dengan atas nama islam terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah berarti sudah dibaparkan bagaimana populisme islam antara kemajuan atau kemunduran disini saya mencatat poin penting kalau kata beliau yaitu bagaimana populisme islam ini berdiri di tengah-tengah bisa menjadi sebuah kematuan bagi umat islam atau kemunduran disini indikator bagaimana populisme islam itu menjadi sebuah kemudorotan atau sebuah kemunduran itu dimana adanya yang menunggangi populisme islam tersebut tanpa tak rekod yang jelas lalu jika itu menjadi sebuah kemajuan yaitu dimana populisme islam ini dikawal di dalam ruang publik dengan secara konstitusional penuh regulasi nah harapan beliau bagi kita semua bagi para kater hli yaitu dimana kita dimanapun kapanpun sesempat apapun pasti saya rasa pasti teman-teman harus mempunyai nah kritis dimana kita harus mengawal populisme islam itu dimanapun berada agar sesuai dengan rule of modern nah mari kita apa namanya kita kepas luntas bagaimana populisme islam itu bisa menjadi sebuah kemajuan untuk kita untuk umat islam ke indonesia terutamanya jadi mungkin saya akan memberikan sesi tanya-tanya jawab mungkin saya kasih lima orang untuk bertanya nanti kita akan diaro saja mungkin siap dari sana dulu Pak Mak Mak terus yang belum Bang Ali terus pengarik sudah tiga orang ya Bang Jifari sama satunya sama mbak siapa namanya bapurnama Mas Dimas Mas 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 Sisa maaf Bapur langsung saja saya berikan pertanyaan terima kasih atas logonnya Mas Madrater terima kasih Alhamdulillah kesempatan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Bajang Guru Besar Kita Guru Harit di Lombok mengingat materi yang pernahkan nama saya Makmun Imran dari Hebi Capang Bangkaan Madula Madula Alhamdulillah setelah hampir sudah melalui fase 7 hari atau 1 minggu saya di Lombok ternyata saya berpikir dan berangkat Lombok dengan Madula ini tidak ada bedanya kenapa sedemikian kultur masyarakatnya sangat luar biasa menjaga kearifan lokal bagaimana mereka mampu tetap menjaga kultur religiusnya yang sangat luar biasa jika berbicara Madula Bangkalan ada Guru Besar Pendiri Dato'ulama Guru dari G.H.H.H.I.H.I.H.A.Ri yaitu yang dikenal dengan Syafun Abul maka kita berbicara Rombok Nusa Tenggera Maka ada yang namanya yang kami tanyakan sekaligus sharing begini Pak Populisme banyak narasi narasi definisi definisi yang menjelaskan tentang Populisme namun hasil dari pencarian saya pribadi Populisme menurut KBBI atau Komis Besar Bansai Indonesia saya telah paham yang mengakui dan menjujung tinggi hak kearifan dan keutamaan rakyat kecil tapi yang saya angkat ini sebetulnya tidak ada hubungan dengan populisme Islam seperti yang Bapak jelaskan dengan narasi-narasi cerita Turki Erdogan dan lain sebagainya namun ada satu hal fenomena yang ini saya menyatakan karena bapak ini adalah seorang mantan gubernur yang terpilih dan menjabat selama dua periode di Nusa Tenggara Barat kita berbicara Gawai Betul Fidiyah itu menceritakan dan menjelaskan bahkan menegaskan tasurruful imami ala laluih manupun bilmas wahai maka kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh seorang imam harus berlandaskan terhadap kemaslahatan wakilnya bukan lagi yang lain maka ini juga berbicara populisme jangan-jangan apakah mungkin ada narasi-narasi populisme dalam adanya megaproyek 10 dan 5 bagian dari super prioritas di Indonesia ini yang masuk dalam program percepatan pembangunan kawasan wisata sirkuit MotoGP yang ada di Lombok jangan-jangan dan tidak menutup kemungkinan ada populisme atas nama rakyat atas nama kemaslahatan atas nama kemakmuran atas nama kesedaran rakyat Lombok tapi yang merasakan adalah investor investor asing dan asing ini bukan lagi berbicara membangun Lombok tapi membangun di Lombok narasi ini yang sempat kita pernah lakukan di Madura segera informasi di Madura itu terbangun jembatan yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2099 dan pengelola dari jembatan Suramadu ini adalah namanya BPWS Badan Pengembangan Wilayah Suramadu namun setelah ditetapkannya oleh Presiden Yukowi Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan Gerbang Kertas Susilo yang akan menjadikan daerah industri luas setelah Jabodetab Banteng yaitu meniputi Surabaya Mojokerto Sidoarjo Bangkaran Gersik dan lainnya akan dilakukan oleh masyarakat Bangkalan akhirnya dengan ketetapan dari Komisi 5 DPR RI yang kemudian berafiliasi dengan Menteri PUPR akhirnya BWSB bubarkan tidak lagi menjadi lembaga independen mengatas demikian karena bagi masyarakat Madula ketimpangan pembangunan pembangunan hanya dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar Surabaya tapi orang-orang yang berada di sekitar Surabaya yang terletak desa labeng kecamanan labeng bukan jadi untuk menaikkan gengkir luki yang sangat luar biasa ada pondok pesantren yang tergusur ada rumah yang kemudian juga tergusur dan itu ganti rugi yang mereka dapat bukan ganti buntung kami tidak ingin kemudian tidak menuntut kemungkinan jangan sampai semakin cepat semakin mulus semakin modernnya jalan dari kota dari pusat menembus ke daerahmu yang mengatas namakan percepatan mengatas namakan pembangunan itu tidak mungkin melainkan untuk mempermudah akses orang-orang luar merenuh harta kekayaan sumber daya alam daerah teman-teman itu jangan sampai kemudian itu terjadi jangan kemudian narasi-narasi atas nama atas nama ini kemudian diibarkan seperti ombak yang merindukan pantai setelah ombak bertemu dengan pantai hilang dengan sendirinya mungkin mungkin yang akan kami sampaikan kurang lebih maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya kepada Mas Dimas Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Assalamualaikum Dimas dari Jagora Sulisar Selbar Jadi begini saya sebenarnya baru tahu yang kayak kayak gini TGB juga saya baru tahu sekitar satu minggu yang lalu mungkin itu agak kolet ya buat saya mungkin saya yang tidak terlalu mendalam jauh tahu dan tentang persoalan MTB dan lainnya saya juga baru pertama kali ke sini selanjutnya saya tertarik di pembahasan narasumber tadi yang persoalan populisme Islam itu membutuhkan narasi pemer satu dan setelah saya analisa bukankah ini sebagai sektarian atau intrik yang diciptakan Islam menjadi Islam fanatik begitu itu mungkin pikiran kotor saya ya Pak mungkin bisa diluruskan itu bukankah penciptaan sektarian dari Islam itu sendiri padahal kita ini plural itu yang pertama yang kedua pertanyaan saya apa pandangan Bapak terkait Islam simbolik terkait Islam simbolik itu saja mungkin hanya itu pertanyaan saya sekian terima kasih terima kasih ketua 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 kekurangan mahasiswa Islam nusantenggara dan yang saya langgakan peserta forum intermediate training atau latihan kader 3 oke advance maaf advance training latihan kader 3 hinggunaan himpunan mahasiswa Islam cabang palu dan koordinasi Sulawesi tengah jangan cepat-cepat ya oh siap baik terima kasih selamat so bensin baik saya lanjut jadi mengutip apa yang dibilang Bang Makmud tadi bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa populisme itu diartikan sebagai paham yang melakui dan menjunjung tinggi hak kearifan dan keutamaan rakyat kecil nah dari populisme tersebut dapat ditarik dua aspek penting ketika mengkaji tentang populisme pertama fokus kepada orangnya atau pribadi orang tersebut dan juga kedaulatan yang melihat pada dirinya kemudian yang kedua yaitu aspek pertentangan yang dia sebut sebagai antagonisme antara pribadi orang tersebut dengan struktur puasa yang berada di luar dirinya seperti elit demokrasi dan lain-lain nah saya langsung saja ke pertanyaan saya pak-kanda bagaimana politik populisme dipraktikan dalam pola kepemimpinan kak-kanda dan sebagaimana yang diketahui bahwa kak-kanda merupakan pantat gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2018-2013 dan 2013-2018 ya mohon alas saya lagi berarti gubernur Nusa Tenggara Barat berada 2008-2013 dan 2013-2018 seperti itu kak-kak-kak jadi saya itu tadi untuk pertanyaan saya yang pertama kemudian pertanyaan saya yang kedua sama halnya tapi ini langsung ke kepemimpinan Bapak sebagai pimpinan Nahdlatul Watan ya sebagai pimpinan Nahdlatul Watan itu sendiri apa peranannya dalam kapasitas politik populisme yang diperhatikan dalam pola kepemimpinan Bapak itu sendiri ya mungkin itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja ke pertanyaannya ya biar tidak mulut-mulut baik terima kasih moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang Tuan Guru Wajang ini sangat cerdas menyusun narasi saya pikir jadi menggunakan suatu filosofi atau jurnal dari Manaturi Turki ya sehingga dengan pesan yang mau disampaikan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ingin mengatakan bahwa populisme Islam itu negatif oke saya akan berangkat dari narasi populisme populisme Islam itu justru sebenarnya sebagai kekuatan yang ada di Indonesia pertama harus kita setujui bahwa Islam sebagai agama dominasi oke kita tidak akan membicarakan perbedaan agama tetapi Islam sebagai dominasi dan hukum dari demokrasi itu sendiri bahwa mana yang paling banyak itu adalah kepenangnya bukan juga Islam itu menyengsarakan umat-umat yang berbeda panjang tidak pembicaraan itu sudah selesai padahal kapiro artinya saya melihat disini oke tadi dijelaskan juga ada betul Bapak Jema menjelaskan tadi sebenarnya bu tidak negatif ketika ada suatu kepentingan dari Islam yang memang kepentingannya benar-benar untuk umat yang ditakutkan adalah ketika populisme Islam dinarasikan kepentingan untuk umat tetapi faktanya itu justru kepentingan pribadi nah betul ini betul yang memang salah tetapi tetapi ini ini bukan bukan yang harus disalahkan adalah bukan tokoh Islamnya tetapi orangnya Islam tidak pernah mengajarkan untuk hal-hal yang seperti itu saya pikir itu bang kenapa karena di HMI di HMI menjunjung tinggi ada dua nilai yang menjadi tujuan HMI yang pertama itu nilai-nilai ke Indonesia dan yang kedua nilai-nilai keislaman artinya ketika ada keislaman yang sedang dicakrut malutkan oleh orang yang ingin merusak Islam maka HMI akan berdiri 3-4 begitu pun ketika ada yang mengacak-acak Indonesia segala itu oke yang menarik hari ini adalah negara hari ini seolah-olah memang menyebutkan Islam sehingga trust masyarakat terhadap negara untuk mengatakan bahwa Islam hari ini dia takut belum lama di Bandar Rampung itu ada kejadian yang cukup mencekam ada penusukan Syekh Rijabe barangkali kita semua tahu disini oke kami sebagai kandor hiburan pada saat itu sangat merasa tentu sedih dan kami mencoba untuk bersama dalam hal ini mencoba memberikan kepercayaan kepada polisi pada saat itu untuk mengungkap siapa sebenarnya dalam itu itu pelakunya sudah ditangkap sudah ketahuan pelakuin tapi yang lucu yang kembali adalah hasil dari pemeriksaan itu dinyatakan gila jadi seolah ada ada hal yang ingin ditutupi tidak lama lagi setelah itu ada stadium yang terbakar kemudian setelah ada rumah sakit yang terbakar seolah-olah ada suatu desain yang ingin mencoba menutupi tragedi penunjukan itu saya kira itu bang gila-gila tahun ini buah hidayah yang ingin saya sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kalau masih jualan siapa makanya siapa disebut kan mas Ali sama mas Arief bersama mas Gifari yang tapi langsung saya saya sangat bangga sekali pada belom hari ini saya bisa langsung bertemu dengan Tuan Guru karena selama ini saya melihat di Youtube saya di televisi Alhamdulillah kali ini kita bersama berapa muka tapi jauh lebih enak sekali dan indah dipandang ketika masih siapa saja yang memandang yang memandang muka ulama maka seperti memandang sujidah Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah baiklah Tuan Guru mohon izin jika salah mohon diluruskan dari jika kenalkan saya Muhammad Ali dari Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Lumpawa pada tahun 2018 anak-anak mininnya dari Kabupaten Lumpawa itu sempat masuk dalam grup TBG RI 1 dan saya pada waktu itu dimasuk juga TGB eh sorry sorry astagfirullah TGB jadi pada saat itu kawan-kawan sudah bersemangat kawan-kawan yang saya pikir yang berada di garis keras keislamannya nah kemudian